Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel resep tradisional Kali ini saya akan memberi tips yang ditunggu-tunggu oleh para teman-teman Tips kita kali ini, cara membuat scrub bibir Disini saya menggunakan bahan alami Siapa sih yang tidak ingin memiliki bibir yang cantik merah merona Pastinya hal itu adalah idaman oleh para wanita ya teman-teman Nah disini ada tips yang sangat mudah banget untuk kalian coba di rumah Kalian hanya perlu menyiapkan minyak baby oil dan juga jeruk nipis Untuk jeruk nipisnya kalian siapkan satu buah saja Dan minyak baby oilnya nanti kita gunakan sebanyak beberapa takaran ya teman-teman Pastinya kalian semua pasti memiliki minyak baby oil Ternyata minyak baby oil ini tidak hanya bagus untuk para bayi Tetapi juga bagus banget untuk orang dewasa Terutama untuk membuat scrub bibir secara alami Oke teman-teman penasaran bukan bagaimana cara mengaplikasikannya dan bagaimana cara pembuatannya Tonton video saya sampai habis jangan kalian skip ya Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Nah disini kan jeruk nipisnya udah kita potong menjadi dua bagian Nantinya akan kita gunakan setengah potong saja ya teman-teman Kita masukkan dulu beberapa sendok minyak baby oil Disini takarannya kita menggunakan sendok makan ataupun bisa kalian langsung teteskan ya teman-teman Disini kita gunakan sendok makan sebanyak satu sendok makan Ataupun bisa kalian teteskan mungkin sebanyak 15 tetes ya teman-teman Nah setelah itu disini kita langsung peraskan jeruk nipis yang udah kita siapkan tadi Kita peras Untuk jeruk nipisnya kita gunakan sebanyak setengah potong saja Kemudian langsung aja kita adukkan sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman Oke sudah Kemudian ini udah langsung bisa kalian aplikasikan pada bagian bibir Kalian oleskan secara merata kemudian diamkan selama beberapa menit Jamin hal seperti ini sangat membantu banget Dalam proses membuat bibir kalian menjadi merah merona ya teman-teman Terutama baby oil ini sangat membantu banget dalam proses ini ya Oke teman-teman selamat mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya